Sebanyak 27 kader Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Kota dan Kebupaten seprovinsi Jawa Barat pada Sabtu lalu dilantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimupti di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat 27 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat tingkat daerah tersebut disumpah diberikan bendera partai sebagai simbol kejayaan partai mengibarkan bendera dan merebut kembali kursi legislatif dan ekskutif di pemilu nanti 2024 AHY mengungkapkan akan bekerja keras demi kepentingan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat dengan kadar terbaiknya AHY menyebut Pilpres dan Pilek 2024 Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Saya melantik secara langsung ada 27 Ketua DPC dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dan Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik di Sentul International Convention Center ini bersama saya ada Kak Anton Surato sebagai Ketua DPD Provinsi Jabar termasuk karena Yang Diri Yusuf dan saya tentu dari pusat juga ditemani oleh Sekjen, Kudu, dan Kepala DPO KK Kekaman Heron Semua ingin menyaksikan secara langsung spirit perjuangan yang dimiliki oleh para pemimpin kader utama Partai Demokrat seprovinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat adalah surga para politis dengan jumlah penduduk terbanyak pemilih se-Indonesia dan menjadi tolak ukur kemenangan sebuah partai ke depannya dari TVRI Jawa Barat saya Full Hardy melaporkan